Tampil efektif, Charles Lokolingoy jadi Man of the Match Rans Nusantara FC vs Arema Charles Lokolingoy jadi Man of the Match Rans Nusantara FC vs Arema di pekan 25 Liga 1, versi PT Liga Indonesia Baru Hal itu tak lepas dari penampilan efektif striker asing Arema tersebut, pemain berpaspor Australia tersebut memborong 2 gol di babak pertama Lokolingoy tampil sangat efektif selama 90 menit sebelum digantikan Charles Rafael di menit tambahan waktu babak kedua Meski hanya melakukan 8 operan sukses, Lokolingoy melakukan 2 tembakan, yang semuanya tetap sasaran ke gawang, dan menjadi gol Charles Lokolingoy malah melayangkan pujian kepada pelatihnya, Widodo Chayono Putra Usai terpilih jadi Man of the Match Menurutnya, kecerdikan pelatih adalah salah satu kunci kemenangan Arema di markas Rans Nusantara FC Kami punya rencana permainan yang bagus, pelatih punya rencana strategis yang bagus Saya senang karena bisa mencetak 2 gol, karena seperti ini permainan yang kami suka Tapi, yang bikin saya lebih senang karena kami bisa meraih kemenangan, kata Lokolingoy Monumen Tragedi Kanjuruhan bakal dibangun Pemkot Malang bakal membangun Monumen Peringatan Kejadian Tragedi Kanjuruhan yang diusulkan komunitas masyarakat Rencananya, monumen itu akan dibangun di median tengah jalan di Penogoro dan jalan Patimura Hal ini disampaikan PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Ia membenarkan ada usulan dari komunitas warga yang menginginkan adanya pembangunan monumen tersebut Untuk mengenang kejadian tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu Ia kami sudah membahas itu, memang masih perlu pendalaman lagi terutama kawasan itu kan ada kawasan parkirnya Kami mau memastikan itu akan tertib dan tertata jika monumen itu dibangun Yang jelas itu memang ada lahannya yang di tengah itu, nanti tidak akan menambah dan mengurangi luasannya Rencananya seperti itu, tegas Wahyu menanggapi rencana tersebut Terima kasih